warahmatullahi wabarakatuh saya dirga dadali nih saya mau kasih tahu sama-sama teman-teman jangan lupa gabung di training telegram sahabat guru kamu disitu bakal belajar yang namanya teknik teknik membuat-buat dan dijamin kamu pasti bakal jadi profesional selain itu kamu daftar gratis dapat sertifikat pula uh jaspol pokoknya Oke saya tunggu ya bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berikut adalah penjelasan tentang salah satu fasilitas yang ada di dalam telegram yaitu channel channel dalam telegram ini multifungsi dia bisa digunakan untuk menyimpan file atau materi-materi bisa digunakan untuk toko online dan yang lain-lainnya channel ini bersifat satu arah dan dia bisa menampung jumlah orang yang tidak terbatas cara membuatnya kalau anda menggunakan Android Anda cukup mengklik gambar pensil yang ada di kanan bawah ini sedangkan kalau di laptop Anda bisa menemukannya di dalam menu tiga baris ini nanti ada di bagian ini tentang membuat channel baru langkahnya tinggal diklik saja gambar pensil ini kemudian anda disini bisa melihat ada channel baru ini diklik diberi nama channelnya sesuai dengan kebutuhan kemudian nanti anda boleh kasih picture juga ini hanya sebagai contoh bahkan anda bisa memasang gif kalau di Android ini beda dengan laptop sehingga gambar anda terlihat hidup atau picture-nya terlihat hidup yang berikutnya anda beri deskripsi disini jika sudah selesai langsung diklik tanda checklist di kanan atas dan anda bisa menentukan apakah channelnya mau public atau mau privat saya memberikan contoh channel yang privat dan setelah selesai langsung anda klik tanda checklist di kanan atas yang berikutnya anda tambahkan salah satu kontak kemudian diklik tanda panah ke kanan channel anda sudah selesai dan gambarnya pun dalam bentuk gif dia hidup untuk melihat menu pengaturan anda klik judul channelnya disini ada pengaturan admin untuk menambahkan admin ditambah menu tambah admin ini anda boleh menambahkan orang yang sudah ada atau mencari orang baru di menu search ini misalnya ini mau dijadikan admin juga apakah dia akan dijadikan admin penuh kalau ia ini dihidupkan kalau tidak ini dimatikan selanjutnya dicentang tanda checklist di kanan atas ini ada peringatan bahwa orang tersebut tidak mengizinkan dirinya untuk dijadikan admin tanpa seizinnya tinggal anda klik ok dan silakan anda cari orang lain untuk menjadikan admin anda kembali ke bagian depan dan kita lihat menu tiga titik di atas kanan ini disini ada menu mencari anggota ada penghapusan pesan sesuai dengan waktu yang diatur kita klik ini disini ada pengaturan waktu yang sudah default bawaannya kalau anda klik 24 jam artinya file-file yang ada di dalam channel ini akan terhapus setelah lewat 24 jam atau setelah lewat 7 hari dan setelah selesai tinggal diketuk set untuk obrolan ini yang bisa mengupload file-file ke dalam channel ini hanya bapak ibu sendiri sebagai admin atau orang lain yang dijadikan admin untuk mengupload di klik gambar semat ini kemudian anda cari gambar-gambar yang ingin anda masukkan anda boleh menambah keterangan kemudian di klik tanda checklist di kanan ini selanjutnya anda klik kirim maka anda sudah berhasil mengirimkan gambar ini dan anda bisa mengirimkan file jenis apapun ke dalam channel anda ini yang berikutnya selanjutnya saya ingin menunjukkan cara mengkombinasikan sebuah channel dengan sebuah grup maka saya membuat dulu grup yang mana penjelasan tentang membuat grup ini sudah sering anda lihat maka saya disini melakukannya dengan cepat saja dan grup yang saya buat ini yang privat saja kemudian saya kembali masuk ke channel caranya setelah anda masuk ke dalam channel ini di klik judul channel latihan kemudian di klik tanda pensil kemudian di bagian diskusi ini anda klik dan grup yang akan digabungkan adalah grup latihan tinggal di klik grup ini kemudian disambungkan maka antara channel latihan dengan grup latihan sekarang sudah tersambung gambarannya kurang lebih seperti ini saya akan mengupload sebuah file foto atau apapun ini hanya sebagai contoh saja saya kirim file ini kita tunggu sampai uploadnya selesai secara otomatis file yang anda upload ke dalam channel anda itu akan terupload ke dalam grup yang tadi kita kaitkan yaitu grup latihan yang berikutnya adalah bahwa setiap orang yang ada di dalam channel ini bisa memberikan komen di bagian bawah ini dan ketika mereka mengirimkan komen ini maka di dalam channel anda akan tampil notifikasi seperti ini ada satu komentar dan setiap komen terhadap sebuah file ataupun foto itu bisa anda jawab langsung dengan cara mengklik bagian komen ini maka anda bisa menjawab komen-komen dari orang lain itu di bagian ini jadi sangat teratur bahwa komen ini adalah untuk mengomentari file ini dan jawaban anda pun adalah untuk menjawab komen yang ada jadi secara terpisah setiap file setiap picture punya menu komennya masing-masing ini ini adalah gambaran sederhana atau gambaran awal tentang channel dan di bagian lain nanti akan kita bahas lebih detail cara pemanfaatan channel-channel ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih